Terima kasih telah menonton! 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 Seperti ini doang! Minimal RON95 ya! Oke, terus di belakang lampunya juga mirip-mirip seperti seri 3 yang LCI Di sini ada emblem 440i, ada emblem BMW Dan di bagian bawah ada sensor parkir 4 titik Sama ada aksen diffuser gitu ya warna abu-abu dan dia juga ada twin exhaust Terima kasih telah menonton! Oke, kita buka bagasi Nah untuk bagasinya cukup besar Ini kayaknya golf pack juga masuk ya Terus di bagian bawah itu dia ada tempat penyimpanan Karena dia nggak punya bahan serep Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan lagi Toolkit Bahkan ini ada gambar ininya Gambar kayak kunci Inggrisnya gitu Terus di sebelah kiri ada tempat penyimpanan sama Cargonet Dan kalau misalnya kita mau ngelipet jok Itu dari sini ya Kita bisa ngelipet jok belakangnya dari sini Sama di sini juga ada bracket untuk menaruh segitiga pengaman Oke Sekarang kita lihat ke ruang mesin dulu ya Dan seperti biasa untuk BMW itu dia tarik dua kali tuasnya Oke Nah kalau udah ditarik dua kali tinggal angkat aja Nah ini dia, dia pakai mesin B58 Jadi ini adalah mesin yang mirip sama Toyota Supra Atau BMW X5 juga Pokoknya BMW yang 40i 40i itu Yang belakangnya 40i itu dia pakai mesin Sekarang ya untuk semenjak 2016 ke Ke atas itu dia pakai mesin B58 ini Tenaganya 322 HP untuk yang di 440i ini Torsinya juga 450 Nm Transmisinya 8 speed Steptronic Automatic Torconverter ke roda belakang Oke Cukup segitu aja Yuk sekarang kita tutup aja Dan Sekarang kita lihat ke Bagian kabin Nah untuk di bagian kabin Untuk unit ini dia pakai Jok warna 10 leather gini ya Jadi ada bagian yang warna hitam Terus ada bagian warna 10 Dan pengaturannya sudah elektrik Bisa di maju mundurin ya Terus bisa naik turun Bisa depannya di tilt Terus di bagian sini juga Untuk recliner Sama di bagian sini ada tombol Untuk lambar support Sudah ada side airbag juga Dan ada memory 2 slot Sama di bagian depan sini tuh ada Light extension Jadi kita bisa Ini memanjangan Penopang paha biar lebih Ergonomis Dan kalau misalnya kita mau masuk ke belakang ini Aksesnya cukup kita Taik situasi ini Dan Untuk majuin Kalau misalnya ini kurang lega Kita majuin Pakai tombol yang ada di sini Oke kita mundurin lagi Oke Kayak segini cukup Yuk kita masuk Oke sekarang kita sudah berada di dalam BMW 4 Series Dan Untuk menyalakan mesin Cukup kita tinggalin kunci di Di dalam kabin Kita Injek pedal rem Dan tekan tombol Sarasai pengin baterai ini Untuk menyalakan mesin Oke Sembari kita Nunggu baterainya Nge-charge juga ya Oke Seperti biasa Kita akan bahas setirnya dulu Untuk setir ini Sudah pakai setir yang M Sport Jadi ini tebel banget Dan sudah ada lapisan kulitnya Terus Dia ada Tilt Telescopic Steering Masih manual tapi Nah di sebelah kiri Ini ada Untuk cruise control Ada speed limiternya juga Terus yang sebelah kanan ini Untuk Audio steering switch Untuk scroll Ganti Stasiun radio Atau skip track Terus ada volume Up down Ganti mode Terus di bagian sini Untuk anggota telepon Dan voice command Di belakang setir juga ada Pedal shift Untuk naik turun gigi Terus yang sebelah kiri Di belakang setir ini Di belakang setir ini Di belakang setir ini Ada tuas lampu scene Terus kalau misalnya Kita lagi mati kayak gini Kita angkat ke kanan Atau ke kiri Dia akan nyalain parking lights ya Tuh Ada lampu parkir Terus di sini ada Untuk ganti-ganti MID Dan di bagian bawah Ada tombol untuk auto high beam Dia juga bisa nge-dim juga dari sini Terus yang sebelah kanan ini Untuk wiper Dia sudah ada auto wiper juga Dan ini untuk nge-set sensitivitas dari auto Wiper sensornya Terus lanjut ke sebelah kanan Ini ada ventilasi AC Bisa dibuka tutup Terus ada Ini ya di bawahnya pengaturan lampu Ada auto headlamp juga Lampu senja Lampu utama Vokal yang depan Vokal yang belakang Dan ini untuk mengatur Gada depan atau keterangan Dari panel instrumen Di bagian bawahnya Ada tempat penyimpanan Lumayan dalam ya ini Oke Terus di bagian bawah sini Ada tombol untuk membuka bagasi OBD port Terus ada tadi ya Tuas pembuka Kapusin yang khas BMW Dia ditarik dua kali Baru dia kebuka Terus selanjut ke door trim Ini sama juga Seperti di jok Ada lapisan kulit warna tan Terus ada soft touch warna hitam di atasnya Terus untuk di bagian bawah ini ada plastik soft touch ya Jadi bagus ya sampai bawah pun ini soft touch Terus di grab handle sini tuh Aksen carbon fiber warna silver Handle nya warna silver Di bagian sini ada strip warna silver Terus di bagian pengaturan spion di sini Ada pelipatan spion dan ada power window yang sudah auto Tap down di kanan kiri Sebelah sini juga ada speaker nya Dia dari Harman Kardon Ada ini juga speaker dan ini twitter Terus ada door pocket sama cup holder di bagian bawah Terus di bagian atas Dia ada sun visor dengan vanity mirror plus lampu LED Sama ada card holder juga di sini Oh ya hampir lupa Kalau misalnya kita nutup pintu Dia itu ada kayak semacam Ini ya Seatbelt delivery system Jadi kalau misalnya Kita mau jalan itu nanti dia akan keluar nih Dari dudukannya Sekarang kalau misalnya kita buka pintu Nah itu dia akan balik ke tempat Asalnya lagi Karena ini kan dia coupe ya Jadi pintunya panjang Pilar B nya agak mundur Jadi agak susah untuk mengambil Seperti ini Jadi kalau misalnya kita nutup pintu Dia itu langsung ada Yang nganterin seatbelt nya gitu Keren Nah lanjut ke atas lagi Tadi ya di sebelah sini tuh ada spion tengah Sudah auto dimming juga Terus di bagian atas ini tuh ada lampu baca kiri kanan Sama ada lampu kabin ya Nah kayak gini Terus di bagian sini tuh ada switch untuk buka sunroof Tapi untuk buka platform itu dia masih manual Di sebelah kiri juga ada sun visor dengan vanity mirror Ada card holder nya juga bahkan di sebelah kiri Terus untuk di belakang ini tuh ada lampu baca sendiri juga Jadi lampu baca itu dia terpisah dari depan Nah lanjut ke bagian tengah Ini ada layar iDrive BMW yang khasnya gitu ya Dia model floating cuma Ini ya sekali lagi sayangnya Tadi lagi soak akinya jadinya kita gak bisa lihat ke dalam Kalau misalnya mesinnya lagi mati Terus di bagian bawahnya ini dia ada ventilasi AC Ada tombol hazard Tombol central lock Sama ini ada knob untuk suhu ya Sama yang sebelah kanan kirinya ini untuk Buat buka tutup ventilasi AC Terus tadi ada knob untuk on off system iDrive Knob volume, mode, FMAM Terus ada preset radio 8 buah Max track atau skip track dan tombol eject CD Terus ada input CD nya di bagian sini Di bagian bawahnya itu ada panel AC Dia sudah dual zone auto climate control Di tengah ini ada fan speed dan sebelahnya Tombol fan speed itu ada tombol untuk arah AC yang individual Ada untuk sirkulasi AC Defogger belakang Knob Temperatur pengemudi Max AC Mode AC Yang sebelah kiri ini untuk Temperatur penumpang Auto climate Dan defogger depan Terus di bagian bawahnya ini ada tempat Kayak gini ya untuk naruh barang Handphone atau apa Ada tempat yang bisa ditutup Yang bisa dijadikan 2 buah cup holder dan ada power out rate juga di dalamnya Terus di sebelah tuas transmisi ini ada tombol untuk mematikan Dynamic Stability Control Mode berkendara ada Comfort, ECO, eh sorry ECO Pro, Comfort, Sport dan Sport Plus Terus ada tombol untuk mematikan sensor parkir Dan untuk tuas transmisi nya dia model yang joystick gitu ya Dia bisa dibindahin ke drive, terus netral Terus untuk mundur itu kita dorong ke depan Untuk P tinggal pencet Dari atas sini Dan kalau misalnya kita lagi di D Kita bisa geser ke kiri untuk mainin mode sequential manual Dari tuas transmisi atau dari paddle shift Tadi ya dia ada 8 speed Terus di sebelah kiri ini ada tuas untuk pengaturan iDrive nya Dia bisa diputer kiri kanan Geser kiri kanan Atas bawah dan klik tengahnya untuk OK Di bagian sini ada tombol menu, media Terus ini communication, map, navigasi Di belakangnya ada tombol back dan tombol option Terus di bagian sebelah kanan sini ada parking brake Masih manual Dan di bagian sini ada armrest yang bisa digeser maju mundur ya Jadi bisa lebih menopang Ini bisa menopang tangan lebih baik Dan ada tempat penyimpanan di dalamnya yang ada USB port Satu buah juga di sebelah kanan Terus untuk di glove box Ini juga soft opening dan dalamnya ada blue drill Ada lampu glove box Dan kayak cuma segitu aja Oke Kayak cuma segitu aja untuk di bagian depan Yuk sekarang kita keluar Oke sekarang kita akan bahas ke bangku belakang ya Nah seperti yang tadi gue bilang untuk masuk ke belakang itu dia Yang ketuas yang dipundak cuk depan ini Nanti tinggal kita goyangin pinggul Nah Terus kita masuk ke belakang Untuk headroom gue tingginya 167 cm Ini kalau misalnya gue duduknya ngepas ya Kayak paha tertopang dengan pas Ini gue mentok Bener 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 gak ada ruang lagi di kepala Jadi gue tuh harus agak selonjuran gini Kalau misalnya gue mau dapat headroom yang lega Karena tuh Ini agak selonjuran dikit Masih ada satu jari untuk di ruang kepala Dan coba kita mundurin Seberapa jauh ini dia bisa mundur Oke ini udah hampir Kena telapak kaki gue sih ya Ini udah segini nih Ya oke lah lumayan untuk di depan juga Legroomnya masih lega Ini ya seperti yang gue bilang tadi Ini tengah belakang sini tuh ada lampu Kabin untuk penumpang baris kedua Jadi udah punya lampu Baca sendiri Terus di belakangnya juga ada speaker Ada tweeternya juga Terus di belakang ini Ini dia itu 4 seater ya Karena cuma ada 2 seat belt Dan di tengah ini juga tempat penyimpanan Bukan jog Terus di tengah sini Kalau misalnya kita mau Apa namanya Kita mau nyandari tangan Ada cup holder juga Dan kalau misalnya kita mau ngangkut barang yang panjang Ini tuh ada tuas yang bisa kita tarik Nah nanti di sini kita bisa tarik barang yang panjang Kayak listrik atau papan ski gitu ya Oke Kita kunci lagi Di jog block juga tadi ada input ISOFIX buat tarik kursi bayi Terus di belakang senter konsol ini ada ventilasi AC Bisa dibuka tutup Dan temperaturnya juga bisa diatur Mau panas atau mau dingin Di bawahnya ada power adapter 1 buah Dan ada gundukan karena dia bergerak keluar dari belakang Di sebelah kiri Enggak ada apa-apa ya Ini bahkan armrest nya juga Cuma setengah Lebarnya Enggak proper gitu armrest nya Ya ya wes lah Oh ya hampir lupa nih Di belakang jog depan itu ada seat back pocket yang model jaring Oke kita Majuin lagi Supaya kita bisa Keluar Oke Yuk langsung kita keluar Oke Sip Oke cukup segitu dulu untuk review dari BMW 440i Coupe M Sport kali ini Mohon maaf apabila ada salah kata-kata Atau ada menyampaikan review Dan tadi ya mobil ini ada di BMW Astra Sunter Nanti untuk kontak persennya bisa lihat di description di bawah aja Oke deh terima kasih banyak yang menonton Sampai jumpa di review selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih